Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Semoga Anda selalu dalam keadaan baik dan tak kurang sesuatu apapun. Bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan komen agar Anda selalu update dengan konten-konten kanal Balijani berikutnya. Kali ini saya akan berbagi cerita mengenai para putra Ida Dalam Semara Kepakisan dan keturunannya yang disarikan dari buku Bapak Dalam Warih Ida Dalam Sri Aji Kersena Kepakisan yang ditulis oleh Cokorda Raka Putra. Setelah naik tahta di Gel-Gel, Ida Woketut ngelesir bergelar Ida Dalam Semara Kepakisan. Dari Permaisuri yang merupakan putri Kiai Kebontubu, lahir seorang putra yang kelak setelah menjadi raja bergelar Ida Dalam Watu Renggong. Sebelum menjadi raja, Ida Woketut ngelesir yang suka berjudi menjalani hidup sebagai orang kebanyakan dan tinggal di desa Pandak, Tabanan. Selama masa petualangannya di Pandak, ia jatuh cinta pada Dengusti Ayu Subanita, putri Arya Delancang dari Puri Lembeda Pandak Gede. Dari percintaan mereka di luar perkawinan, lalu lahir seorang putra tampan yang telah setelah dewasa datang menghadap ke Gel-Gel menemui ayahnya yang sudah menjadi raja. Ida Dalam Semara Kepakisan mengakui Ida Wadamye sebagai putranya dan memberinya tempat tinggal di sebelah selatan keraton. Ida Wadamye mendapat tugas untuk membantu merawat peralatan raja, termasuk Kapi Andel atau dapat dianalkan dalam merawat pusaka kerajaan, sehingga ia kemudian dikenal sebagai Ida Wokandel dengan Bisama seketurunannya agar selalu dekat dan mendampingi keturunan Ida Dalam dimanapun berada. Setelah berkeluarga, Ida Wokandel mempunyai tiga orang putra masing-masing bernama Ida Wogede Kandel, Ida Womade Kandel, dan Ida Woketut Kandel. Kemudian disebutkan bahwa salah seorang putra Ida Dewa Agung Pemayun, yaitu Ida Dewa Agung Pemayun Putra yang pindah ke Pejeng, berusaha menyatukan keturunan Ida Wokandel dengan mengajaknya tinggal bersama di Pejeng, diberikan persasti dan membangun pura kawitan Ida Wokandel di sana. Ketika masih suka menyabung ayam di Pandak, pada suatu hari terjadi huru hara dan Ida Woketut ngelesir ditangkap. Karena kemudian diketahui bahwa ia adalah saudara Adipati Bali Ida Dalam Samperangan, ia diselamatkan dan dijadikan penghabih oleh Kibenese Kabe-Kabe yang sekarang bernama Kibenese Buit. Karena sering datang ke tempat Kibenese Kabe-Kabe, Ida Woketut ngelesir bertemu dan jatuh cinta pada putri Kibenese Kabe-Kabe yang bernama Niluh Pasak Desa. Dari perkawinan mereka kemudian lahir seorang putra yang diberi nama Ida Woketut ngelesir bertemu dan jatuh cinta pada putri Kibenese Kabe-Kabe yang bernama Niluh Pasak Desa. Putranya yang masih kecil itu tidak diajak serta ke Gel-Gel tetapi tinggal bersama kakeknya yaitu Kibenese Buit. Setelah dewasa, Ida Woketut lang-langlawi memperistri Niluh Pasak Kayu yang merupakan keturunan Pasak Cemagi. Dari perkawinan mereka lalu lahir tiga orang putra yakni Kigusti Pasak Kayuan, Kigusti Pasak Januraga, dan Kigusti Pasak Janggepuda. Seperti telah dituturkan pada konten sebelumnya berjudul Dua Putra Ida Dalam Semara Kepakisan dari Dua Wenita yang bukan istrinya. Ida Dalam Semara Kepakisan juga memiliki keturunan yang bernama Arya Anglora Agong Putra Tegas di Kabe-Kabe Tabanan dan Bendese Bendega dalam Saman Jaya di Jumpai Kelungkung. Demikian cerita mengenai para putra Ida Dalam Semara Kepakisan di luar keraton. Semoga bermanfaat. Rahayu. Terima kasih telah menonton!